Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang saya hormati dan yang salah-salah kita cintai, Saudara Sekretaris Jemla Dewan Berminan Pusat APEP Salah Selanjutnya Bangunan, Asesir Tawar Bandung, Ambil Pusepas, Insinyur Mohamad Seroha Burguzini, Kekangkaji, para penurus matai dari tingkat Gustaf Sampai, para nyaman yang hadir pada segalanya ini, Dan semua Para pejuang tantai Malilah kita sekali lagi Menaikan rasa syuruh kita Kehadiran Allah SWT Bahwa pada Hari ini Dan setiap kemarin Kita sama-sama Mengikuti acara Silatulahmi Nasional Dengan tema Rembut nasional Untuk Islam Dalam dua kali Kita sudah saling Mendekatkan Dan saling Berkumpulkan informasi Kemudian Dengan satu harapan Masalah yang kita hadapi Bersama ini Sudah-sudahkan Segera Dapat kita selesaikan bersama Dengan baik Marilah kita mendemonstrasikan Bagaimana Menyelesaikan sebuah Persoalan yang tenang Yang diikuti Secara intensif Oleh seluruh Masyarakat Indonesia Betapa Informasi Disiminasi Atas Peristiwa-peristiwa politik Dalam satu tahun Lakis ini Boleh dikatakan Anggungan orang lain Didominasi Oleh Berita-berita Yang sebenarnya Kurang sedap Tentang Partai Kita Yang sama-sama Kita cintai Mudah-mudahan Media Dan Media dan Maks Ketika kita sudah Islam Itu tetap Bersahabat Tetap Memberikan Laporan Memberikan ruang Yang sama baik Ketika kita Bersegerak Marilah kita tunjukkan Pada negeri ini Bagaimana Menyelesaikan Sebuah Sengketa Yang asal-wasalnya Adalah dari Keluarga Dan sebuah Konstitusi Dan Kita Kemudian Menyelesaikannya Dengan Menyelesaikan Dengan Konstitusi Kita Kembali Lagi Ke Hari Menyelesaikan Konstitusi Sengketa Karena itu Menjadi Kementerian 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 Konstitusi Partai Itulah Yang menyebabkan Yang menjadi Kausa Prima Dari Eksistensi Keberadaman Partai Satu Sengketa Siapa Lagi Yang akan Menghargai Mengikuti Konstitusi Partai Kita Kalau Bukan Kita Sedih Sengketa Ini Bermula Juga Dari Bagaimana Kita Ingin Menegakkan Konstitusi Partai Bagaimana Kita Ingin Menegakkan Marwah Partai Tetapi Bagi Beberapa Pihar Itu Dianggap Kurang Tepat Tidak Diklimah Dan Setelah Selakan Ada Keposongan Cara Mengurus Partai Ini Sebuah Pelajaran Yang Berharga Bagi Kita Semua Kekosongan Kekosongan Itulah Yang harus Kita Isi Di Kemudian Hari Jangan Sampai Ada Masalah Masalah Sebagaimana Kita Hadap Dan Mudah Mudah Segera Kita Bisa Atasi Tidak Dalam Berpulang Lagi Semua Orang Berharap Terutama Umat Islam Di Di Partai Pesatuan Perbangunan Ini Untuk Segera Menyelesaikan Serkata Saya Tidak Ingin Berpanca Beban Lagi Sebenarnya Tadi Sudah Jelas Yang Terlaku Disampaikan Oleh Pajan Pajuk Sudah Pandang Anama Pateng Deminya Sudah Disampaikan Oleh Dua Aisyah Amin Dan Kone Sobek Dari Anama Pateng Dan Pendapat Buku Anama Pateng Yang Menjadi Penjasa Kita Menjasa Alas Untuk Berbeda Secara Orang Orang Adalah Dalam Rangka Kembali Menegak Pembangunan Pembangunan Jadi Hal Adek Menang Bahwa Kita Menjalankan Pembangunan Pembangunan Ini Adalah Apakah Sebenarnya Yang Kita Pembangunan Ini Yang Sebenarnya Adalah Hidru Salah Mereka Sebenarnya Yang Panah Kekuasa Palah Malah Pateng Yang Tidak Faham Betul Dan Tentang Pembangunan Apakah Kita Pembangunan Siapa Sip Pembangunan Hari Sudah Semakin Sejauh Kita Dalam Perhentian Sudah Dekat Areng Politi Tidak ada Kemudian Akan ada lagi Mengenai Persiapan Pemilu Bermuda Sudah Semuanya Itu Membutuhkan Ketekatan Kita Yang Hanya Ada Satu Partai Persatuan Pembangunan Yaitu Partai Persatuan Pembangunan Yang Nanti Dihasilkan Dari Utama Yang Dilaksanakan Oleh Pemurusan Hasil Lama Lagi Jadi Tidak ada Pengurus Pemurus P3 Selain Yang Yang Diakui Oleh Itu Sebagaimana Yang Terik Jadi Kita Secara Rinci Tadi Disampaikan Oleh Mahkamah Partai Jadi Sekali Lagi Kepada Saudara-saudara Yang Hidayah Untung Tidak Ber Berhati Tidak ada Lagi Saya Tidak ada Di belakang Atau Kemarin Mas Belajar Menanyakan Mengenai Posisi Kita Sah Atau Tidak Sah Saya Kira Aku Lihat Yang Sah Adalah Yang Adil Selamat 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 Kesimpulan Yang Dikuliskan Benasarkan Semua Aspirasi Yang Berkembang Dan Juga Bebasan Negian Yang Baik disampaikan oleh para ahli, para majelis, dan juga dari pengurus di tingkat pesat, sampai di tingkat utama. Disini karena saya mengajakannya. Kesimpulan, siatul wafni nasional Pakai Wisatuan Pembangunan, Rembuk Nasional Putung Islah Sebutnya, Jakarta 56.